Oke, hello semua guys, welcome kembali lagi di channel gue, saya bahas sepertinya guys ya Di channel The Velik TM Jadi di video kita kali ini, gue bakal membahas tentang artefak dan relik ya Jadi kemarin ada yang minta request gue untuk membahas artefak sama relik ya Relik karakter yang menurut gue sih, gue masih belum paham masalah relik ya dikit Tapi untuk masalah rekomendasi relik, gue cukup mengetahuinya guys ya Karena lebih enak pake relik apa, biar kalian lebih mudah, biar kalian gak kesulitan gitu masalah relik coy Karena relik itu memang, pasti kalau gue yakin sih, kalian tuh lebih jarang gaca relik daripada gaca karakter kan pastinya Karena gaca karakter itu paling perlu ya, karena di awal-awal karakter itu perlu banget Reliknya bisa belakangan, kita bisa jadi alternatifnya gitu guys ya Jadi langsung saja gitu guys ya, kita langsung masuk ke pembahasan kita yaitu tentang artefak sama relik Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue sering upload dan juga arti gue pastinya semakin tenang ya guys ya Oke, jadi untuk mengetahui artefak ya, kita masuk ke persona dulu Masuk ke persona, gue bakal pilih karakter yang mungkin gue pilih si, ya alien aja lah ya Nah, oke Gear, atau bisa bilang artefak juga ya Jadi disini untuk artefak sendiri, atau gear ya Gear itu sendiri, itu ada dua tipe ya Dua tipe yang baru gue ketahui, yaitu ada set attack sama set defense ya Jadi yang gue pake disini adalah set attack, kemudian untuk set defense tuh seperti ini Iya set defense ya Di gear ini, nah ini set defense Jadi untuk set attack ini ya guys ya Dan set defense ini, itu memiliki keuntungan bagi beberapa karakter juga pastinya Yang memang perlu defense, yang perlu attack juga Tentunya masalah ini cukup sangat mudah ya menurut gue ya Karena kenapa Disini artefak, atau gear ini ya guys Di gear ini, contohnya saja sepertinya Set efeknya 15% defense set Tapi kalau misalnya kalian turunkan defensenya, contohnya disini Saya pake set attack Itu akan berkurang menjadi 8% Dan seterusnya lagi akan jadi 3% untuk gelasnya ya Jadi disini guys ya Untuk set ini, kalian saya sarankan Pastinya itulah men-setnya sampai full Kenapa harus diset sampai full Ya biar setnya itu lebih banyak, lebih kuat gitu guys Kalau kalau setnya setengah-setengah itu bakal kurang banget Kurang banget ya, kurang banget pokoknya Jadi untuk pengenalan sendiri Jadi gue bakal nanti kasih fotonya ya guys Fotonya tentang apa ya itu efek-efeknya Yang pastinya ya guys ya Yang pertama itu ada attack pastinya ya guys ya Attack itu ngasih attack, defense ya pasti defense Kalau speed itu kemungkinan menyerangnya lebih cepat ya Maksudnya itu kita dapat Kemungkinan menyerang itu lebih awal itu guys, karakter kita Itu speed Kemudian grid pastinya kalian tahu Itu menghasilkan critical Kemudian hit itu adalah Landing hit atau bisa dibilang akurasi ya guys ya Sementara avide atau avoid Itu gunanya adalah e-fading Jadi e-fading ya E-fade atau nge-fade lah Kalau misalnya karakter kalian kena miss Nah itu e-fade namanya Oke selanjutnya disini gue bakal bahas Selanjutnya yaitu beberapa Settingan dari advanced start ya Advanced start itu yang ada di Persona ini ya guys Bukan persona, di party Nah di party Nah ini nih Relic ini Ini ada yang disebut dengan advanced start ya Advanced start itu kayak gini Ada create damage Ada create damage Ada CRTR Ada AVDR Sama ASPD ya Itu Kalian harus tahu nya itu Seperti apa sih Apa sih gunanya itu guys ya Ini tujuannya gimana sih Tujuannya Yang pertama itu adalah Meningkatkan damage dan hit ya Kemungkinan Dan disini gue bakal bahas dulu Pertama-tama itu adalah CRTR ya CRTR tuh Gunanya untuk critical hit ya Critical hit Itu kemungkinan critical Contohnya Ya kayak kalian ningkatin crit lah Crit lah Kalau di atas itu Kemudian untuk CD DMG DMG ya Tulisannya itu critical damage Itu meningkatkan critical damage kalian Kemudian ada AVDR ya AVDR Itu kemungkinan Effect juga Itu meningkatkan kemungkinan Carter kalian itu Kena miss Kemudian ada attack speed Yang pastinya untuk meningkatkan Move point kalian Biar kalian lebih cepat Melancarkan serangan ya Daripada musuh kalian Gitu guys ya Kemudian ada Effect hit Effect hit ini gunanya apa sih Bang Kalau misalnya kalian tanya Effect hit ini apa Sama effect resist Effect hit ini Kemungkinan untuk meningkatkan buff ya Jadi kalau misalnya Carter kalian itu punya buff Misalnya kayak Blind Segala macem ya Stun Segala macem Itu Dengan menggunakan effect hit ini Kemungkinan besar Carter Lawan kalian itu Bakal lebih Besar lah Kemungkinan Terkena efek Buff tersebut Biasanya kalau Carter musuh kan Pasti ada aja ya Resistnya ya Resistnya misalnya tinggi Gitu cuy Makanya kalau dengan Ada yang ini Dia sangat berguna banget Gitu guys Lepas itu ada Effect resist Effect resist itu Gunanya untuk Meningkatkan Apa ya Bukan meningkatkan sih Mengurangi kemungkinan Kalian itu Terkena buff ya Jadi effect resist Seperti itu Biasanya effect resist ini Gunanya untuk Carter-arter yang Memang Mudah banget Terkena efek Debuff ya Jadi takut Dia cepet mati Karena kena Debuff Kena stun Segala macem Ya efek resist Solusinya Kemudian Disini untuk Persalahan kedua Yaitu Gue akan membahas Tentang Relic Oke Relic disini Ada beberapa Yang SSR ya Yang sudah Kalian tau lah SSR Relic Ini SSR Relic Pertama Yaitu Ada Blood Burn Blade Itu ada Ningkatin attack Juga 11% Memang Gede banget Si Kemudian disini Ada relic Kayak lain Kayak untuk Khusus Buat si Carter-arter ini Tapi terkadang Relic ini Bisa tidak berguna Juga Tergantung dari Efek yang Dihasilkan Disini Ini Rekomendasi 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 Relic Untuk Relic Persona Relic Itu Kalian Lebih Saya Fokuskan Kalian Untuk Menggunakan Seperti Saya ini Saya Disini Menggunakan Efek Relic 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 Rekomendasi Cari Dan Untuk Di awal-awal Kalian sih Gue sarankan Pake yang R Jangan Pake yang SR Kalau di awal-awal Jangan Pake SR Tapi Yang SR Sama SSR Jangan Dibuang Juga Itu Dikumpulin Aja Karena Untuk Naikin Yang SSR Sama SR Itu Agak Sulitan Lebih Sulit Ya Lebih Sulit Membutuhkan Lebih Banyak XP Kemudian Jadi Sulitnya Lagi Itu Ya Dropnya Cuma Di 10 Kali Kemungkinan Makanya Kalian Lebih Baik Menggunakan Relic Kelas R Disini Gue Pake Relic Ada Boost Grid Damage Ini Pastinya Gunanya Apalagi Startnya Lebih Bagus Dibandingkan Contohnya Kalian Disini Menggunakan Relic Relic Kelas Ini Nah Ini Bila Lihat Sendiri Ini Level Baru Level 18 Susah Banget Nyarinya Soalnya C Kemudian Lihat Sendiri Itu Relic Nya Kan Startnya Lihat Sendiri HP 3300 145 Dengan Defense 154 Ini Baru Level 7 Karena Kenapa Susah Banget Naik Itulah Kenapa Gue Simpan Simpan Yang SR Makanya Dari Itu Untuk Relic Mana Relic Ini Kok Ilang Dia Nah Ini Makanya Gue Pake Yang Ini Kelas SR Kelas R Lihat Sendiri Perbedaannya Jauh Banget Kan Karena Ini Sudah Level 4 Juga Boost Damage Level 4 Jadi Ini Sudah Ditingkatin Sebanyak 3 Kali Jadi Dia Sudah Masuk Ke Tingkat 24 Level 24 Untuk Setiap Level Kalau Nggak Salah Naiknya 2 Biji 2 Sampai 3 Biji Kalau Nggak Salah 2 Sampai 3 Biji Level Sudah Ya Guys Karena Dia Lebih Serling Drop Jadi Enak Bange Gitu Cuy Kalau Misalnya Kalian Pakai Ini Cuy Yang Kelas Kelas R Kalian Gue Sarankan Kalian Pakai Kelas R Untuk Relic Kemudian Untuk Rekomendasi Relic Itu Kemungkinan Dari Tergantung Kartanya Kalau Kalian Karter Damage Memang Khusus Khusus Damage Pakai Kred Damage Atau Kred Itu Atau Pake Hit Juga Boleh Gitu Kalau Memang Karter Itu Memang Tugas Untuk Ngedefense Contohnya Kayak Si Kartelia Ini Gunanya Buat Ngedefense Doang Ya Perluin Dia Buat Ngasih Efek Defense Doang Cuy Tujuannya Cuy Dan Disini Gue Pakai Dia Set Defense Disini Gue Pakai Gearnya Set Defense Tujuannya Biar Cepet Mati Ya Tujuannya Biar Cepet Mati Karena Gue Perlu Banget Dia Di Awal Buat Ngasih Efek Defense Biar Carter Gue Gak Cepet Mati Ini Satu Alternatif Misalnya Kalau Kalian Memang Ya Masih Kesulitan Cuy Buat Nge Clear Story Segala Macem Tapi Gue Story Pun Masih Agak Gak Terlalu Jauh Banget Baru Stack 4 Dan Untuk Yang Hard Itu Perlu Level 20 Ya Masih Bisa Gue Kelarin Tapi Kalau Udah Di Pertengahan Kayaknya Gak Bisa Dan Ini Sudah Cukup Lumayan Gue Bisa Sampai Di Chapter 4 Dengan Keadaan Seadanya Sini Level Level 30 Belum Gue Buka Tapi Level 30 Ini Udah Bisa Gue Kelarin Dengan Team Seada Gue Dan Kayak Ini Ini Masih Level 20 Aja Masih Ya Untuk Trial Sendiri Trial Gue Udah Trial Nah Semuanya Trialnya Otw yang 30 Doang Ya Tinggal Yang 30 Doang Karena Memang Kurang Si Team Gue Masih 30 Ya Tapi Bisa Gue Kelarin Tapi Dengan Apa Ya Dengan Kemungkinan Carter Gue Pasti Bakal Ada Mati Yang Satu Biji Ya Untuk Chapter Sendiri Untuk Event Ya Baru Chapter 2 Event Reward Juga Belum Gue Habisin Karena Gue Nungguin Chapter 4 Kebuka Dulu Biar Lebih Enak Dapat Poin Lebih Banyak Nah Mungkin Video Sampai Sini Aja Untuk Pembahasan Kali Ini Ya Menurut Gue Memang Seperti Itu Aja Kalau Kalian Di Awal Awal Tentang Masalah Gear Dan Relic Itu Memang Sangat Sangat Berguna Kalau Di Subscribe See you On Next Video And Goodbye See you